oke sahabatku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya kembali lagi jumpa dengan saya di channel fatku rahman channel 99 pada video kali ini ingin bagi-bagi lagi informasi mengenai jala ikan ya sahabatku kepada teman-temanku semuanya dan sebelum saya lanjutkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan bergabung jangan lupa didukung dengan cara like komen dan juga di subscribe ya sahabatku oke terima kasih oke jadi disini ada berbagai macam jala ikan ya sahabatku jadi bagi teman-teman yang ingin tahu cari mengenai jala ikan silahkan disimak video ini jadi yang saya pegang ini ini ukuran paling kecil ya sahabatku kurang lebih 2 meter ya 2 meter 2 meter lebih sedikit seperti itu dan ini bahannya nilon sahabatku bahan nilon kemudian ini ayuman manual ya sahabatku jadi ayuman rumahan kemudian bawahnya ini menggunakan kawat tapi yang bahan galvalum sahabatku jadi jadi lumayan kuat ketika digunakan gak mudah karat ya meskipun kapan-kapan tetap karat tapi ya lumayan lah karena bahannya kalvalum sahabatku untuk bahannya nilon dengan apa ayuman manual ya buatan sendiri buat rumahan dan untuk harganya yang paling kecil ini kurang lebih 400 sampai 450 sahabatku ini yang paling kecil digunakan untuk menjala ikan apa saja juga bisa ya sahabatku entah itu udang entah itu nila entah itu gabus juga sangat cocok ya karena ini bahannya nilon kalau nilon itu sangat kuat sahabatku kemudian yang sebelahnya ini ini lebih besaran dikit sahabatku jadi ini lebih besaran lebih besaran dikit dari yang tadi ya sahabatku kalau secara ukuran itu kurang lebih ya hampir 3 meter lah sahabatku bahannya nilon sama ini juga ayuman pakai manual ya sahabatku pakai coban manual membuat sendiri di rumah jadi enggak enggak ada bahan pabrik tapi ini yang bawah lah ini yang bawah ini yang bawah ini tambahan sahabatku ini tambahan jadi ini yang bahan pabrik jadi ini yang hijau ini ini biasanya beli metran sahabatku bisa digunakan untuk menyambung jala untuk ukurannya 3 per 4 ya kemudian benangnya ini benang 6 jadi kalau yang atas tadi benang 3 kalau yang bawah benang 6 kenapa kok yang atas dikasih benang 3 karena kalau untuk benang yang terlalu besar itu masuk ke dalam air lumayan lama jadi jadi enggak kayak yang benang yang kecil cuma masalahnya kalau yang benang kecil itu mudah putus makanya yang bawah itu dikasih benang yang lebih besar karena biasanya kalau nyangkut itu yang bawah yang kena dulu sahabatku jadi makanya dikasih yang benang ukuran 6 seperti ini jadi benang itu ada ukurannya sahabatku ada yang ukuran kecil ada yang ukuran besar seperti itu untuk kawatnya sama cuma apa bedanya itu ukurannya untuk harganya kurang lebih 500 sampai 550 seperti itu sahabatku kemudian yang satunya ini ini yang satunya ini ini yang paling besar sahabatku ini yang besar ya untuk benangnya sama tetap yang atas itu benang 3 dengan ukuran ada yang 1 in kalau yang ini 1 in ada yang 3 per 4 ya sahabat biasanya kalau yang atas itu memang dikasih benang ukuran 3 kemudian yang bawah itu dikasih benang ukuran 6 ya seperti tadi kalau yang yang atas itu dikasih benang 3 supaya kalau masuk ke dalam air itu tidak lama sahabat terus yang bawah dikasih benang 6 supaya lebih kuah sebenarnya kalau dikasih benang yang besar semuanya juga bisa tapi masalahnya kalau ketika digunakan menjala ikan itu masuk ke dalam airnya itu lama sahabatku jadi tidak efektif lah kurang efektif ketika digunakan untuk menjala apalagi ikan udang itu lebih lebih bagus yang benang yang kecil sahabatku untuk kawatnya sama kawat galvalum sahabatku jadi apa jala itu kan berbagai macam berbagai macam ukuran juga berbagai macam kawatnya itu ada yang bahan timah atau galvalum ada yang kawat biasa ya sahabatku dan untuk harganya kalau yang ukuran segini ini kurang lebih 950 bahkan sampai 1 juta ya sahabatku jadi dari ketiga jala ini masing-masing harganya berbeda sahabatku ada yang paling kecil ada yang berukuran sedang dan ada yang ukuran besar jadi untuk fungsinya sama sahabatku untuk fungsinya sama jadi itu tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana seperti itu sahabatku oke terima kasih mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya salam santun dari Kota Gersik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati